Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan saya, Ucu Kibol di channel sahabat pencetak tanaman Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melakukan perawatan terhadap bonsai kelapa Umur kurang lebih dari 3 tahunan teman-teman Jadi seperti ini di depan kita semua Bonsai kelapa umur 3 tahunan lebih Yang sudah menjulang agak tinggi ke atas teman-teman Seperti ini Dan saya juga akan membuka kain kakas ini Kain kakas yang sudah saya biarkan sejak beberapa bulan terakhir Seperti ini teman-teman Nah, seperti ini bonggolnya sudah lumayan besar Dan batoknya masih nyempel seperti ini Jadi ini sudah hampir copot ya teman-teman Ini umurnya kurang lebih dari 3 tahunan Sejak saya pertama kali suka dengan bonsai kelapa Jadi saya akan merawatnya Dari bonggolnya saya akan bersihkan Kemudian tapisnya juga saya akan bersihkan Agar tampilannya tetap jadi bagus ya teman-teman Karena ini sudah lama saya tidak rawat Dan baru sempat merawat bonsai kelapa ini Jadi bonggolnya hampir sudah 4 jari Jadi sudah lumayan besar Dan program perakarannya dengan menggunakan kain bekas Selama musim hujan ini Saya kasih kain bekas Dan alhamdulillah Perakarannya jadi seperti ini teman-teman Sudah sangat ribut sekali Ini sudah banyak Yang kemarin pertamanya akarnya hanya di sini Di bagian belakang Jadi yang di depan ini semua adalah akar yang baru Jadi ini sangat bagus sekali ya teman-teman Dan saya akan membuang atau membersihkan sisa-sisa pelepah ini Agar bonggolnya terlihat lebih menonjol Juga akan saya lakukan penyayatan terhadap tapis dan juga pelepah-pelepahnya teman-teman Oke langsung saja simak video berikutnya teman-teman Jadi pertama-tama teman-teman Saya akan melakukan pembersihan terhadap ini Sisa pelepahnya teman-teman Agar bonggolnya terlihat jelas Seperti ini Pertama-tama seperti ini Saya bersihkan disini dulu teman-teman Terima kasih telah menonton Ini agak lumayan keras ya teman-teman Karena ini sudah lumayan tua Jadi Seperti ini jadinya Lumayan keras Memang bonsai kelapa ini Saya sengaja tanam ke pot yang sangat besar Karena yang saya butuhkan adalah Pembentukan bonggol Jadi Saya sengaja ini biarkan di pot yang sangat besar Ini bukan yang sangat besar sih Yang lumayan besar Untuk membentuk bonggolnya Agar borsai kelapa ini Nantinya Berbonggol teman-teman Dan Batoknya ini asli Tanpa hari kayasa Masih belum copot Selama 3 tahun Dan ini sudah hampir copot ya teman-teman Seperti saya biarkan saja Seperti itu Wah Ini teman-teman Keras banget ya Terima kasih telah menonton Jadi maaf ya teman-teman Ini terlalu Keras Jadi Kayaknya Kelihatannya Saya juga agak Keras juga ya Cara sayatnya Cara Apa Membersihkannya Karena ini Sangat keras sekali teman-teman Nah ini sudah tua Kayak kelapa Biasanya Ini bonggolnya Sudah mulai Sedikit terlihat Sudah hampir Terbentuk Bonggolnya Teman-teman Teman-teman Sudah bagus ya teman-teman Sudah bagus ya teman-teman Lalu langkah selanjutnya Saya akan melakukan Seperti ini teman-teman Sudah bagus ya teman-teman Sedikit terlihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton lalu di sebelah sini juga teman-teman maaf saya maaf saya menggunakan silet ya yang agak besar ya biasanya saya gunakan pengkater ini sudah tapi karena ini lumayan keras jadi saya gunakan yang sering dan karena ini agak terlalu mudah jadi saya akan berapa bantu dengan menggunakan kawat saya bantu menggunakan kawat sebelah sini biar terhindar dari hotel nantinya kemudian saya sayap sedikit-sedikit saja ya saya sedikit saja di sebelah sininya teman-teman nah seperti ini kita buka pelan-pelan kemudian kita iris yang di sebelah tengah sini biar tidak susah nantinya untuk memotong ini lalu di sebelahnya juga di sebelahnya juga seperti ini teman-teman kemudian kita buka disini lebih gampang kan kalau kita buka separuh-separuh lalu kawatnya angkat lagi teman-teman seperti ini lagi kawatnya dan sudah selesai seperti ini oke teman-teman mungkin sudah cukup video kali ini ya semoga bermanfaat dan memberikan pengalaman pengalaman baru buat teman-teman penghobi bonsai kelapa jadi eh saya akhiri sampai disini dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya